ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu Adidas Samba OG vet ya ini tuh seri OG bukan seri yang lainnya karena berbeda dari segi seri ya dan penampakan sepatunya dari video ini warnanya putih full dan juga garis hitam dan solnya gem dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah itu ya tinggal klik seperti itu kita lanjutkan saja yang utama yaitu dari tulisan Samba dari segi jarak antara garis hitam dan juga sambanya kalau yang original lebih agak jauh atau lebih tinggi sedangkan yang fact dia itu sama tinggi tapi kurang lebih tinggi yang original daripada yang fact dan juga dari segi tulisan kayaknya lebih panjang yang original daripada yang fact dari segi jarak ya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari jahitannya di dekatnya Samba tadi kalau yang original dia itu melengkung setidak seperti yang fact dia itu melancip ya saja sekali perbedaannya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari garis stripnya hitam di paling belakang itu ya kalau dilihat kalau yang pertama itu dia juga detaknya itu berada di lingkaran atau lakukan di jahitannya tersebut seperti yang saya lingkaran tersebut yang original tapi oleh yang fact tidak berada di lingkaran atau lakukan di jahitannya sebut dia tuh malah lebih ke bawahnya kalau original pada di tengah-tengah lakukan jahitan tersebut ya seperti telah perbedaannya kita kita lanjutkan saja kita dari lakukan yang tadi itu ya kalau yang original dia itu melengkung tapi kalau ya fact dia tuh lancip meskipun ya fact ada yang melengkung tapi yang tipe ini effect itu lancip ya tapi ini masih juga opsional ya karena yang fact ada yang melengkung kita lanjutkan saja ini kita lihat dari Sambing sepatu dari Sambing sepatu yang salingkali tersebut dari segi tingginya ya kalau yang original dia tuh dari melengkung pendek lalu dia menaik ke atas tinggi sedangkan ya fact dia tuh malah lebih besar tegukannya lalu ke samping ya sepertinya perbedaannya dari segi lakukan tingginya ya kita lanjutkan saja ini kita dari Sambing sepatu dari Sambing sepatu dari solnya dari segi kerapiannya dari garisnya tersebut ya kalau yang original dia tuh melengkung dari belakang dulu dia tuh lurus melengkung ke bawah lalu ke bawah lalu ke atas lagi sedangkan yang fact dia tuh malah lurus aja lurus tanpa ada lakukan ya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari tulisan logo adidas di depan atau di atas tali sepatu perbedaannya yang pertama yaitu kita lihat yang saya tanda panah merah tersebut dan paling atas kali yang original dia tuh ada garis putih lagi sedangkannya fact yaitu tidak ada garis putih di dalam biru-birunya lalu ya saya tanda merah bawahnya lagi dari segi jarak kalau yang original jaraknya itu sangat dekat antara logo adidas dan juga tulisan adidas tapi kalau yang fact dia tuh ada cukup jauh jaraknya ya juga tinggal dilihat sangat jelas sekali perbedaannya kita lanjutkan saja nih kita dari belakang sepatu dari yang saya tandai panah yang bagian atas tersebut ya kalau yang original dia tuh rapi tidak ada gas bekas atau bekas-bekas jahitan atau kotor lah kalau yang fact dia tuh ada kayak gas-bekas kotor atau jahitan yang keluar dan sebagainya seperti yang ada di gambar tersebut lalu bagian bawah yang saya tanda panah tersebut dari segi gumnya atau solnya kalau yang original dia tuh rapi bagus tidak ada kelebihan atau kekurangan sol seperti yang fact itu ada kelebihan sol di bagian kirinya sangat jelas sekali kebedaannya kita lanjutkan saja yang terakhir yaitu kita lihat dari sol bawah sepatu dari sobawah sepatu seperti yang anda lihat kalian original dia tuh rapi bagus seperti yang itu ya kalau ya fact ada tiga macam yang pertama yang bagian atas dia tuh berwarna kayak keabu-abuan tapi yang original warnanya yang itu coklat dan lalu yang bawah original sebagian kanan dia tuh hampir sama solnya tapi di bagian logonya adidas dia tuh maka atas tapi kalau yang original dia tuh datar ya sepertinya berbedaannya lalu yang sebelah kirinya itu yang paling bawah yang paling coklat warnanya kalau yang original dia tuh coklat tapi kalau yang fact dia tuh coklat dia tuh coklat-coklat muda ya seperti yang saya tahu mana di gambar paling pojok kiri tersebut ya seperti itu perbedaannya sangat gampang sekali dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai original dan fact dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian terima kasih sudah menonton